Oke jadi ini unit yang kemarin tak upload di shop ya men jadi ini unitnya sepertinya ini udah kering tinggal aku mau coba ganti dulu elko yang sebelah sini 470 35 volt ini biasanya tegangan untuk apa namanya ya tontal ternyata ini jalurnya disini dari trafo kesini menuju transistor nah melewati trafo ini trafo horizontal ke transistor driver horizontal ternyata jadi mungkin apa namanya trafo horizontalnya dia enggak dapat suplai tegangan jadi ya enggak bisa start jadi untuk yang kasat mata untuk yang kasat mata cuman elko disini tadi yang udah aku ganti dan untuk yang belum kasat mata alias aku enggak tahu karena belum aku cek gitu sekarang aku mau coba cek dulu dengan catatan ini kita rapikan glumen untuk am groundnya kemudian topnya gitu total banget nah sekarang saya mau coba tes tegangan tapi posisinya wow ekstrim banget sih nah tes tegangan aja udah eh ibu udah eh ground udah defleksi udah terus RGB udah sweet udah semoga aja itu nggak bocor nih men sekarang saya mau coba tes tegangannya disini untuk tegangan B plus B plus muncul cuman dia masih belum star enggak tahu kenapa B plus muncul masih belum star mungkin ada tegangan yang enggak muncul di sekitar sini atau karena saya belum pencet tombol remote gitu ya coba aku mau coba tes tegangan-tegangan dulu disini terutama tegangan ini tadi elko nya sudah muncul 35 volt kemudian yang sebelah sini Apakah ada tegangan nah ini enggak ada tegangan Oh sorry ada ada men 10 volt 10 volt 10 volt ada ada dan yang bawah 15 volt ada ada juga berarti semua tegangan udah ada tinggal saya mau coba nyalakan TV-nya gunakan remote 101 kalau nggak salah Oh dia bisa star cuman untuk kofnya dia ngasas dia bisa star men cuman gambarnya belum muncul nah kalian bisa lihat tegang-tegangan dari flyback dia udah nyembur cuman belum muncul tegang nah ini gambarnya udah ada cuman sangat sangat samar sekali ini di kamera nggak kelihatan mungkin ya Nah itu sangat samar sekali karena apa karena kita bisa dengar itu cofnya dia apa namanya bocor jadi tegangannya jadi tegangannya dia nggak bisa maksimal seperti itu nah dan ini kemarin udah tak ganti cof cof lightback maksud saya kemarin disolasi seperti ini Oke saya mau coba cek lagi untuk cofnya apakah dia bermasalah ya memang bermasalah ya memang bermasalah karena bocor coba lagi ada suara berdesit ya men ada suara berdesit tapi dia udah bisa star udah bisa star nah sama yohah ada sih gambarnya cuman dia sangat tipis sekali aku yakin karena ini cofnya dia yang masih bocor gitu untuk masalah cof bocor kita harus buka kemudian coba bersihkan atau ganti apa namanya cop flyback lagi padahal kemarin udah tak ganti loh kok masih gitu sih coba ground tabungku mana dia flybacknya udah bocor seperti ini harusnya enggak ada tegangan sih harusnya udah enggak ada tegangan cuman alangkah baiknya kita pastikan aja pakai ground seperti ini biar lebih aman gitu uang saya aja kemarin kan yang udah tak groundin masih aja nyetruman apalagi ndakkan gitu wow betul ini udah sip mungkin dari capnya ini yang udah udah ada masalah lain gitu coba aku mau bersihkan dulu cetek kemudian pasang lagi atau di pilok nah seperti ini dia sudah bersih dia sudah bersih karena saya pakai bensin jadi ya saya pakai perkalit ini ini sudah bersih cuman cuman ya kita harus tes lagi itu ada sedikit bensin di dalam nah seperti ini ini sudah clean untuk yang di dalam ini sebenarnya tidak apa-apa karena dia tidak mencakup yang pinggir-pinggiran ini ya men nah seperti itu jadi untuk kof ini tidak boleh ada telah sedikitpun tidak boleh ada telah sedikitpun gitu men coba kayak gini apakah dia ada telah ketika saya tarik nah dia tidak ada telah sedikitpun kan nah sudah bagus sebenarnya sudah bagus sip cuman aku mau coba pakai vaseline karena biasanya aku pakai vaseline gitu atau kalian bisa menyebutnya apa ya grease grease atau fat nah ini nah aku biasanya pakai grease atau fat tujuannya biar ya tidak ada celah saja biar tidak ada celah saja biar lebih lengket gitu men nah kasih saja kayak gini biar lebih lengket oke dan yang sini ini juga kalau kalau aku biasanya memang pakai grease oke aduh udah sekarang tinggal colokkan ke sini nah itu gini nah ini harusnya udah sip udah clean udah presisi sekarang saya mau coba tes lagi nyalakan apakah masih bocor atau udah aman nah masih ada sedikit ngosos masih ada sedikit ngosos untuk suaranya sih enggak dari flyback ya memang dari situ memang dari apa namanya kof nah cof nya brightness nya terendah banget men brightness rendah banget kita kasih 6 color nya juga ini terlalu terendah semua oke sip kayak ini udah sip cuman untuk screen tegangan screen saya mau coba naikkan dikit tapi jangan sampai dia blanking gitu nah sekarang saya mau coba tes pakai gambar ya disini cip muncul gambar men cuman ya masih terlalu terang sip ini udah bagus ganti ke channel yang lain itu sedikit ada masalah di apa ya terlalu kontras sama brightness nya terlalu rendah oke disini color udah disitu oke sip nah ini mungkin yang jadi masalah gambar terlalu lebar gambar terlalu lebar disitu ya men kalian semoga aja kelihatan itu gambar ini terlalu lebar ya gak tau ini kenapa gambar ini seperti itu ya coba oh mungkin ini gara-gara ini dililit ini dililit kesini coba ini taruh ke tengah coba seperti apa gambarnya sama aja gak ada perubahan ya ngaruh dikit coba lagi aku mau coba yang paling ujung semoga aja gak ada masalah di kapasitori oh ternyata dia malah kecil malah gak kelihatan kita balikin standar aja coba balikin standar dia ngososnya terlalu besar nah seperti itu mungkin tegangan flybacknya dia jadi terlalu besar gitu mungkin ya ini balikin ke tengah nah jadi seperti itu dia gak tahu ini masalah dimana tapi aku yakin ini ada di horizontal yang gak beres oke tv cina itu ya seperti inilah kita wajib sabar gitu namanya juga tv cina men oke ini oh yang situ dia gak ada tidak tahu kenapa ini dipotong potong gitu ini pakai flyback berapa sih bener bsc25 oh wala ya tadi gak pakai t1010 men flyback ini jadi dia ya seperti ini memang oh ini ketika saya pindah kesini ya memang gak ada apa namanya gak ada perubahan karena ini di jumper gitu karena untuk mesin ini saya sangat familiar sekali biasanya dia pakai t1010 a bsc25 t1010 a gitu gak tahu kenapa kok dipakai ini mungkin karena ya darurat karena dia gak punya stoknya mungkin ya coba aku mau cari dulu t1010 apakah ada atau enggak sih men 20b terus ya ini enggak enggak ada stok aduh wajib kita beli kita wajib beli oke tak break dulu saya mau beli spare pad dulu untuk beli flytex bsc25 t1010 a gitu jadi tadi gak tak record tapi aku akan cerita ya main aku tak ceritain apa yang terjadi pada tv ini jadi tv ini lumayan kacau sebenarnya karena itu udah dimodifikasi dan gak tau juga tadi setelah tak pasang flyback yang baru t1010 nya nah ini t1010 ini t1010 ya baru itu dia gak ada gambarnya men gak ada gambarnya dan setelah tak cek itu ternyata disini dia kable kurang connect yang buat horizontal jadi dia gak bisa maksimal untuk tegangan flyback nya gitu dan disini dan disini tadi aku menemukan kegajalan yang mengakibatkan transistor horizontal ini sangat panas sekali sangat panas banget gitu ya nah dan aku menemukan kenapa teknisi sebelumnya pakai flyback tipe ini ya flyback tipe ini mungkin karena beliau sebelum saya teknisi sebelum saya maksudnya mungkin ingin gambarnya sedikit lebih nyempit gitu ya atau gimana saya gak tau yang jelas ketika tak ganti pakai flyback t1010 dia gambarnya over men over banget gitu meskipun ini udah tak beda-beda nah selektor ini udah tak beda-beda tapi dia gambarnya tetap over melebar gitu dan sampai pada akhirnya saya menemukan kapasitor ini yang biasanya di tv cina itu sekitar 8 8 berapa ya 8,2 nano kalau gak salah ada yang pakai 9,1 nano tapi di sini bawaannya men koca dia pakai 103 nah yang di paralel pakai 222 ini yang kalau dihitung-hitung dia jadi 1,2 nano gitu 1,2 nano men bayangin 1,2 nano untuk tv 14 in loh ini gambarnya kayak apa aduh 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 tapi beruntung ini horizontalnya gak rusak meskipun dia memang panas banget over gitu ya tapi gak sampai rusak kemudian yang saya lakukan adalah mengganti kapasitor 2 ini meskipun ini normal tapi aku ganti untuk menyesuaikan kondisi di lapangan gitu ya untuk menyesuaikan gambarnya biar dia gak terlalu over lebar dan gak terlalu overheat untuk transistor horizontalnya dan disini udah saya tes tadi cukup adem sih nah disini aku pakai 772 nah gak kelihatan sorry kelihatan gak sih nih aku pakai 772 dan selektornya aku kasih kesini ini aku gak kasih kalian harus menyontoh seperti aku karena situasi di lapangan berbeda-beda tergantung yuknya dia pakai seri apa gitu ya kita sesuaikan aja pokoknya ketika kalian taruh yang paling bawah sini ini untuk yang paling rendah kalian kesini yang paling tinggi maksudnya ketika kalian taruh selektor ini kesini nah nanti gambarnya akan lebar kalau kalian paling bawah sini dia akan paling kecil nah begitu pun sebaliknya ketika kalian dari sini paling kecil kemudian yang sini paling besar nah untuk yang pasnya saya di angka 2 di nomor 2 disini gitu yang yang saya ganti itu ya dan 180V ini dia juga kering tadi kapasitornya ini kakinya udah berjamur seperti ini aku ganti gitu sebenarnya ini bisa lebih rapi cuman karena tadi dari sebelumnya aku bongkar itu udah dijemper dan dipotong potong seperti ini yaudah mau gak mau saya harus jemper lagi seperti ini biar jalurnya bisa connect gitu ya men jadi intinya ini udah pas gambarnya udah bagus menurut saya cuman saya perlu mengatur sedikit di bagian apa namanya vertikalnya oke sebentar saya mau coba pasangan pasangan dulu biar lebih mudah tv ini unik men speakernya ada di samping samping bodinya enggak di depan sini dokil 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 oke soket ini lupa kenah ini untuk stp nah ini untuk stp tak colok kan dan aku mau atur service mode kalau aku mau service mode berarti secara otomatis untuk tv cina saya perlu remote yang model seperti ini karena ini mudah banget untuk masuk ke menu servisnya oke coba nah bisa kan disini kalian bisa lihat teman-teman coba 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 lagi tv av nah nah disini kalian bisa lihat kan ini ada sedikit yang kurang maksimal atas bawahnya kurang bagus kurang rapi gitu kurang rapi dikit sebenarnya ini sih udah oke udah normal cuman ya begitu sebelumnya aku mau coba atur fokusnya dulu fokus yang atas nah ini biar lebih tajam oke gitu dan ini untuk screennya oke kalau dilihat dari mata langsung ini sih udah oke menurutku tinggal aku mau setting yang situ oke bentar nah ini ada factory f o nah disini di menu ini f1 coba atur atur di apa namanya original base terlalu geser sedikit nah kayak gini manis oke kemudian ke v size kemulai barking dikit coba coba dulu aja lah oh ternyata ini memang bezelnya men bezel dari tabung kira ini dari apa namanya settingan yang kurang bagus tapi disini ada sedikit yang enggak enak dimata V-Line nah V-Line nya ini kurang sip nah dikit kayak gini oke kemudian atur di VSC VSC nya ini kasih segini aja kayak cocok oke ini udah oke udah sip karena ini sebelumnya lihat untuk tabungnya ini ini tabung monitor komputer yang zaman dulu soalnya seperti ini model-modelannya jadi ya warnanya juga ya kayak ginilah pokoknya yang penting bisa dilihat V-Post ini untuk posisinya vertikal V-Size nya coba tak turun yang dikit V-Size selesnya oke kayaknya aku mau kalibrasi pakai TV ini sama-sama buat nonton emoji ya kalau nggak sih TV aku mau lihat letak emoji nya ini dimana dimana gitu nah jadi letaknya disitu emoji nya udah bagus udah pas oke sip oke jadi ini udah oke udah clear oke jadi ini udah oke semua brightness turunin aja tinggal saya mau naikin screen biar lebih oke nah tinggal screen nya tak naikkan dikit wow seperti ini fokus nya nah udah oke sudah jadi masalahnya ada di flyback dan ini juga gak seperti tadi men gak ngosos ngosos gitu lah pokoknya tadi masalahnya itu tegangannya tegangan flyback outputnya dia terlalu besar jadi ya kofnya itu selalu bocor cuman anehnya tadi itu dikasih lap ban seperti ini untuk cop disini men untuk cop nya nah itu ya aneh lah kenapa cepat dia enggak kasih kaya gini gitu ya men ini diganti pakai 72 kan dia lebih adem lebih bagus untuk tegangannya lebih sesuai gitu kalau ini sudah selesai ya tinggal kita tutup aja nah ini tadi enggak seperti ini tapi panas banget ini udah normal panasnya ini udah standar enggak terlalu panas banget nah kayak gini soalnya orangnya juga udah ngecat aku disini udah jadi belum ngecat selamat menikmati 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 jadi masalahnya ada di situ